Hai hari ini HSG ditutup di 5178 naik menguat 1% dibandingkan dengan sesi perdagangan hari sebelumnya enak asik ya HSG nya hari ini breakout area resisten 5135 5162 mudah-mudahan mudah-mudahan sih lancar ke area 5400 5500an ya mudah-mudahan ya karena ini sih sejak sejak akhir Maret sampai sekarang juga masih bulis terus kemudian hari ini breakout area resisten yang yang ya bisa dibilang beberapa berapa bulan dua bulan terakhir ini sideways terus kemarin ini tanggal 3 awal Agustus sempat koreksi kemudian masih di support di area 8000 sampai 5000 maksud saya di area 5000 masih di support kemudian rebound 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 dan hari ini ditutup di atas 5162 hampir di 5200 ya hampir belum tapi mudah-mudahan ya tapi oke kita kita hitung-hitung aja kalau misalnya kira-kira sih diberapa sih ya 5250an mungkin sih mungkin ada area resisten siapa tahu tapi paling enggak untuk besok bisa jadi ini marketnya masih oke jadi masih oke lah ya kita lanjut pilih-pilih saham di hasil dari export AFL atau urut dari bawah kita skip dulu aja cenderung tipis ya agro-agro ini masih bulis sih masih bulis tapi juga ada kemungkinan ada kemungkinan sideways di range 206268 jadi yang punya agro mungkin hati-hati maksudnya bukan hati-hati sih ya enggak ada salahnya juga aware siap-siap take profit tapi juga boleh kalau misalnya naik ke 250 260an 250 260 ini berapa close kemarin di 258 ya 250 260an siap-siap take profit dulu enggak apa-apa enggak ada salahnya terus terus PYFA kita skip dulu aja Indy kita lihat hari ini rebound dari area moving average 20 yang beberapa hari kemarin koreksi terus test terus rebound bagus sih ini Indy nya kalau dari chartnya bagus ya kita lihat dari chartnya bagus hari ini rebound dengan volume yang lebih tinggi dari beberapa hari sebelumnya masih oke perkiraan area resisten masih di kisaran 1080an mudah-mudahan juga berhasil breakout yang punya Indy masih bisa di hold next friend 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 ini perkiraan area resistennya masih di 150an sih ya masih belum berhasil breakout 150an mudah-mudahan sih berhasil breakout ya NKP NKP masih oke masih bisa di hold dan seperti yang kita bahas kemarin ya ada inside bar pattern di time frame hourly kemudian hari ini di breakout yang tadi tadi pagi hari hari ini tadi pagi beli masih bisa disimpan juga mudah-mudahan lancar mudah-mudahan masih lancar mudah-mudahan lancar ke 10 ribuan lah ya ke 10 ribuan mungkin 9 ribuan ada area resisten dulu kalau kita hitung-hitung perkiraan target breakoutnya disini di 9200 mungkin sih disitu parkir-parkir dulu nggak masalah sih ya dan semoga lancar ke 10 ribunya nantinya Indosat Indosat rebound tapi juga sayangnya masih di bawah rata-rata 20 rata-rata harga penutupan 20 hari ke belakang meskipun ya akumnya sih cenderung datar sih tapi paling enggak paling enggak tuh dari satu minggu satu dua minggu belakangan ini yang big player-nya distribusi cukup kenceng beberapa hari ini jadi nunjukin ada perubahan perilaku minimal distribusinya meredah dikit lah gitu untuk si isatnya kalau trendnya sih masih bulis ya dilihat sejak akhir Maret sampai sekarang bisa dibilang masih bulis dan belum ada trend beris yang terbentuk hanya saja mungkin sideways di range yang cukup lebar mungkin sideways di range yang cukup lebar di range 2140-2630 mungkin jadi ya siapa nggak ada salahnya juga bagi yang punya barang siap-siap take profitnya kalau misalnya di harganya sampai di area 2600-an next rals eh kita normalin nah ralsnya rebound hari ini kemarin 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 akhir-akhir lagi rebound lah dan itu juga reboundnya ini menunjukkan bahwa area 530-an ini masih di respon jadi area support jadi memang big playernya sih sayangnya big playernya belum apa namanya belum rajin akumulasi ya ya mudah-mudahan kedepannya rajin akumulasi metko metko hari ini breakout inside bar pattern di deket area support rebound sih beberapa hari ini 1,2,3,4,5 5 hari berturut-turut big playernya rajin akumulasi dan perkiraan area resistennya di sekitar 500-an ya 500-515 itu kenapa disitu karena ini sempat jadi area harga tertinggi waktu tanggal Maret April 4 ya tanggal 3 bulan 4 kemudian sempat naik beberapa kali tapi sama sekali gak berhasil ditutup di atas 515 bahkan beberapa kali sempat persis ditutup di 515 artinya di area 515 ini masih di respon jadi area resisten gitu next adaro oh ya ini metko bukan berarti jelek ya hari ini nunjukin ada sinyal rebound kalau kemarin memang belum ada belum nunjukin ada sinyal rebound baru akumnya aja yang beberapa hari berturut-turut big playernya nunjukin ada aksi akumulasi hari ini nunjukin sinyal rebound itu bagus bisa dibeli juga hanya saja cut lossnya di bawah 432 ini cukup gede lebih dari 8% jadi yang minat ke metko diperhatikan size-nya biar gak terlalu gede kalau misalnya apes kena stop loss next adaro adaro ini juga kalau misalnya kita zoom out dikit ini juga masih cenderung sideways sebenarnya di range sideways range sideways 1150 1200 ini area resistennya bawahnya di sekitaran 870 cukup cukup lebar hanya saja sekarang ini lebih deket di area resisten dan saya lebih suka kalau seperti ini karena sideways lumayan panjang bisa dibilang sejak April 1,2,3,4 sekarang bulan kelima dia sideways si adaro sideways saya lebih senang kalau si adaronya bertahan dulu di atas moving average 20 terutama apalagi sekarang ini lagi di deket resisten nah kalau misalnya nanti berhasil bertahan di atas moving average 20 terus breakout area resisten itu enak banget bagus dipantau dulu aja si adaronya PTBA PTBA hari ini rebound hari ini berhasil ditutup di atas 2040 ini sinyal rebound konfirmasi rebound bagus kalau misalnya mau beli katlosnya di bawah 1895 hanya saja ini agak banyak kayaknya eh nah ini berapa persen lebih dari 8 persen 9 persen mungkin 10 persen anggaplah 10 persen ya diatur aja size nya dan perkiraan area resisten terdekatnya tuh agak deket soalnya di 2170 jadinya sementara ini nggak saya ambil dulu saya sih ngarepnya pengennya itu oke lah naik dulu nggak apa-apa kalau misalnya besok ada konfirmasi untuk naik ada sesuatu yang bisa kita pakai kebetulan di hourly ini ada inside bar pattern yang bisa dipakai juga untuk strategi trading by if break 2080 cut loss kalau turun ke bawah 2040 itu bisa dipakai dan perkiraan area resisten terdekatnya di 2170 2150 2170an dan kalau ke area situ ada berapa persen ya 4 persen masih lumayan paling nggak untuk fast rate besok ini bisa diamati harapan saya setelah tes area 2170 itu ada swing sedikit lagi ke bawah swing ke bawah lagi sedikit baru rebound ke atas kenapa begitu karena ya balik lagi saya suka saya lebih suka saham-saham yang candle-nya itu lebih yang bertahan dulu di rata-rata di atas rata-rata penutupan 20 hari ke belakang baru ada sinyal penerusan sinyal continuation itu enak banget untuk diambil oke ptba besok buat besok bisa di dicatat diamatin next bbni bbni big player nya mulai rajin akumulasi ya tiga hari ini rajin akumulasi dipantau aja saya lebih seneng kalau si bbni nya bertahan dulu di atas moving average 20 20 oke next mapa bnli Elsa hari ini tes area resisten 244 252 mudah-mudahan berhasil breakout dan yang 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 punya barang yang punya barang sementara ini masih bisa di hold dan yang punya barang juga di apa namanya trailing stopnya di sementara ini di bawah 240 mudah-mudahan sih breakout ya karena ini kalau kita lihat swing-swing nya bagus sih Elsa nya ini area 200 ini berapa 216 itu masih di respon jadi area support 216 218 masih di respon jadi area support ini bagus banget mudah-mudahan berhasil breakout area 250-an CTRA CTRA ya masih masih belum berhasil breakout 680-an ya meskipun juga nggak nggak turun ke bawah nggak nggak ditutup di bawah 600 waktu 2 hari kemarin turun tapi juga nggak berhasil breakout belum berhasil breakout 680-an jadi wide NC dulu aja Cepin Cepin ini masih oke masih bagus yang punya barang masih bisa disimpen yang mau beli lagi kita bisa geser ke timeframe hourly ini ada inside bar pattern strateginya itu untuk besok bisa buy if break 6300 cut loss di bawah 6150 dan perkiraan area resisten sementara ini masih di 6600-an dan itu ada ruang sekitar 4% lumayan lumayan ngepin diinget-inget besok dikatet BBTN BBTN tes area 1340-an kita rubah ke sebelah kiri nah 1345-1365 ini area resisten sementara ini mudah-mudahan berhasil di breakout ini masih bagus sih swing-swingnya BBTN masih bagus terus beberapa hari ini juga big player-nya mulai rajin akumulasi mudah-mudahan breakout yang punya barang masih bisa disimpen DSNG kita skip dulu PTRO PTRO hari ini rebound seperti yang kita bahas kemarin kalau berhasil breakout 1875 itu ada sinyal rebound hanya saja seperti juga yang kita bahas kemarin sempat ada swing low yang lebih rendah dari swing higher low terakhir kalau misalnya terdengar agak rumit atau menghasilkan pertanyaan menimbulkan pertanyaan tulis saja di kolom komentar jadi low hari kemarin low tanggal 4 itu lebih rendah dari low tanggal 27 bulan 7 sedangkan low tanggal 27 bulan 7 ini adalah bisa dibilang jadi swing higher low nya nah dan kalau kita lihat di time frame hourly kelihatan clear ya jelas naik ini high low ini low sebelumnya ini higher low nya kemudian naik lagi bikin swing higher high dan kemudian turun sampai dengan membentuk low di berapa 1875 ini pada waktu tanggal 4 pada tanggal 4 Agustus kemarin dan tanggal low tanggal 4 ini lebih rendah dari low tanggal 27 bulan 7 itu yang saya maksud tadi jadi ada kemungkinan si PTRO nya itu sideways di range 1765 2010 nah yang udah punya barang dijagain aja trailing stop nya dimana disini berarti masih kalau turun ke bawah 19.10 kabur dulu mudah-mudahan sih berhasil breakout 2010 ya nerusin bulis jadinya oke next dmmx sen masih bulis sih meskipun cnt c ent tapi ini masih bulis yang punya barang masih bisa simpen smsm ini saya suka chart nya harganya naik akumnya naik enak loh ini masih bulis masih oke lah mudah-mudahan besok ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan disini ada pola-pola yang bisa kita ambil gitu ini masih enak masih peluang-peluang peluang-peluang naiknya masih masih ada dan mudah-mudahan tes area 1500an lagi next ggtl 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 masih sama perkiraan area resistennya di 660 mcas mcas masih bulis yang punya barang dijagain aja trailing stop nya dibawah 2170 mayora mayora masih bisa di hold mudah-mudahan cepet breakout area 2350 2380 sidoo sidoo kempes tutupannya hehehe tadi lumayan sempet naik ke 1450 ya tutupannya lah kok di 1400 oke lah gak apa-apa mudah-mudahan apa namanya hmm kalau misalnya sidonya koreksi di area yang kemarin di breakout 1320 1325 ini diperhatikan ya diperhatikan siapa tahu di area sini nanti membal nah itu bisa beli lagi demas demas tes area resisten 240 242 masih oke belum ada belum ada sinyal reversal tapi gak ada salahnya juga kalau kita waspada waspadanya oh tadi sempet kasih sinyal cell ternyata oke kalau misalnya besok buat yang 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 masih punya barang sementara ini masih di hold mudah-mudahan berhasil breakout ke atas 242 yang mau pasang trailing stop bisa dibawa 226 PTPW oh sorry kita lihat bentar lah dulu demas bisa dibawa ya MA20 nya sekarang di 224 besok kemungkinan ada naik bisa dibawa 224 aja deh aman next PTPW kita skip dulu aja TPIA masih sideways beberapa hari ini sideways kecil di range 7200 7625 kalau breakout 7625 ya ada peluang lanjut naik ke area 9000-an teens teens ini masih oke yang punya barang masih bisa disimpen kemudian trailing stopnya di bawah 760 bisa ditaruh situ dulu atau disini 780 760 aja trailing stopnya bisa dipasang di 760 ini masih oke sih mudah-mudahan mudah-mudahan masih lanjut bulis kenapa kenapa butuh pasang trailing stop disini khawatirnya ini jadi double top dan kemudian bikin range sideways di 680 790-an biar gak terjebak di sideways terombang-ambing jadi mending kabur dulu kalau misalnya ada si teensnya kempes atau koreksi SCMA ada kemungkinan rebound hari ini candle-nya 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 bikin higher-higher lo dari yang sebelumnya ini hanya saja agak susah dibaca kalau misalnya baca candle di candle daily saya akan geser ke hourly nah di hourly saya akan tunggu dia bertahan di atas MA20-nya dulu di 15 menit mungkin udah kelihatan nah oke mudah-mudahan besok ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan area resistennya masih di sekitaran ini ya 1325-1325 agak pendek sih kita lihat besok saja BHAT kita skip TBIG yang punya barang masih bisa di hold trailing stopnya sementara ini masih di bawah 1200 ya masih masih panjang karena ini juga tebiknya masih cenderung sideways di 121350-an mudah-mudahan berhasil breakout 1350 INCO 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 oke lah ya masih oke INCO-nya mudah-mudahan lancar ke 4000 dan yang punya barang jangan lupa diamanin pasang trailing stop di bawah 3600 terus gudang garam gudang garam gudang garam oke lah ya hari ini breakout harusnya juga udah punya barang masih bisa di hold disimpan dulu aja mudah-mudahan lancar kemarin resistennya berapa 58 ribuan ya tapi sebelum ke 58 ribu rasanya di 55 ribu ada ada kemungkinan jadi area resisten next BOGA 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 oke rebound rebound yang punya barang ya disimpan dulu aja mungkin sih area resistennya oke lah kita hitung rebound 60% nya dimana 1500 oke kemungkinan di 1500an area resisten oke itu dulu pembahasan eh masih ada masih ada ternyata oke lanjut UNVR UNVR masih sideways yang punya barang masih bisa di hold antem oke antem juga harusnya hari ini juga beli paling enggak hari ini tadi belinya waktu breakout 755 ya open gap up sih memang tapi sempet tes ke 755 nya lagi paling enggak dapat di 760an lah ya paling enggak kebeli di 760 765 tadi masih oke dan masih bisa di hold mudah-mudahan lancar ke 900 WNTR masih oke mudah-mudahan lancar ke 24.000 kalau enggak salah kalau saya enggak salah inget ini jepol ya 24.000an 24.250 oke Indofood Indofood hari ini candle-nya higher-higher low tapi bodinya hitam dan akumnya sih masih masih hijau ya B player-nya masih konsisten akumulasi kita lihat kalau besok turun ke bawah ini aja deh 690 mau take profit dulu enggak apa-apa tapi ini masih oke kalau misalnya koreksi di setelah take profit siap-siap buy back-nya di lihat-lihat di area 6700-6800an kalau membal dari area situ bisa beli lagi ASI 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 hari ini rebound kalau misalnya tadi ada yang sempat ikutan beli ada yang beli masih bisa di hold perkiraan area resistennya masih sama sih ya di 53.50 53.40an mudah-mudahan malah berhasil lanjutin bullish karena ini sampai sekarang ini belum ada swing lower low yang terbentuk swing-swing yang gedenya ya maksudnya sejak akhir Maret sampai sekarang ini masih bisa dibilang cenderung bullish soalnya masih oke selama beberapa minggu ini turun hitungannya koreksi dan hari ini rebound mudah-mudahan lanjutin bullish tapi sementara ini perkiraan area resisten terdekatnya di 53.50 54.50 ICBP 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 itu ya hari ini candle-nya hitam membentuk pola inside bar pattern dan kalau misalnya breakout 10.625 ada peluang ke area 11.000an itu makin gede dan area resisten berikutnya itu di sekitar ini loh 11.100 11.250an dan itu ada ada ruang sekitar eh sorry bentar bukan disitu saya saya hitung lagi di kisaran ini loh nah disitu itu lumayan loh oke nah kalau berhasil breakout area 10.625 ada peluang ke 11.700 11.800an dan itu ada ruang sekitar 10% lumayan tapi waspada dulu di area 11.000an oke next MDKA MDKA hari ini breakout 1965 dan ditutup di atas 2.000an guys masih pantang menyerah ini MDKA-nya masih bisa disimpen dan yang punya barang dijagain aja pakai trailing stop dibawah lu hari ini boleh lu hari ini 1950 ya di bawah di bawah 1.900 lah boleh siapa tahu koreksi terus kemudian membal balik lagi terakhir BBCA tadi sempat break 31.325 sayangnya sih ditutupnya di 31.300 satu tik di bawah 31.25 tapi ini gak merubah fakta bahwa hari ini itu adalah hari ini berhasil ditutup ditutup apa namanya membentuk harga penutupan tertinggi selama beberapa waktu belakangan ini sideways di range 29.900 31.325 dan kemarin sebelumnya itu 31.200 penutupannya hari ini 31.300 artinya lebih tinggi penutupannya dibandingkan penutupan tertinggi sebelumnya bagus bisa dibeli jadi area resistennya di sekitaran ini loh mana ya kisaran 34.000 lumayan loh masih lumayan itu hmm eh ngapain nah masih lumayan loh dari 31.300 ke 34.000 angkatlah dari sini 31.300 oke ada ruang sekitar 6 persen 7,6 persen masih lumayan banget masih oke BBCA nya yang punya barang bisa di hold mau beli lagi boleh boleh nambah oke lah itu dulu pembahasan saham dan market hari ini dari saya saya Evan sampai ketemu lagi di video video kami berikutnya bye bye